Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita semua akan melanjutkan dalam program Mari Membaca Alkitab Tapi sebelum membaca mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk berkat anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami Tolong kami Bapak mampukan kami untuk terus menjadi anak-anakmu yang taat dan setia sampai akhir Mampukan kami untuk hidup kudus hidup sesuai dengan selaras dengan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tema hari ini adalah jam alarm rohani Firman Tuhan diambil dari Masmur 5 sampai 8 Demikian firman Tuhan Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Masmur Daud Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan Indahkanlah keluh kesahku Perhatikanlah teriakku minta tolong Ya Rajaku dan Allahku Sebab kepadamulah aku berdoa Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kevasikan Orang jahat takkan menumpang padamu Pembual tidak akan tahan di depan matamu Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar Aku akan masuk ke dalam rumahmu Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus Dengan takut akan engkau Tuhan tuntunlah aku dalam keadilanmu Karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur Batin mereka penuh kebusukan kerongkongan mereka Seperti kubur yang menganga Lidah mereka merayu-rayu Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka Ya Allah biarlah mereka jatuh Karena rancangannya sendiri Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka Sebab mereka memberontak terhadap engkau Tetapi semua orang yang berlindung padamu Akan bersuka cita Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya Karena engkau menanggungi mereka Dan karena engkau akan bersukarya Orang-orang yang mengasih namamu Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan Engkau memagari dia dengan anugerahmu Seperti perisai Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Menurut lagu yang ke-8 Masmur Daud Ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murkamu Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu Kasianilah aku Tuhan sebab aku merana Sembukanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar Dan jiwaku pun sangat terkejut Tetapi engkau Tuhan berapa lama lagi Kembalilah pula Tuhan luputkanlah jiwaku Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati Lesu aku karena mengeluh setiap malam Aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku Aku membanjiri ranjangku Mataku mengidap karena sakit hati Rabun karena semua lawanku Menjauhilah daripadaku Kamu sekalian yang melakukan kejahatan Sebab Tuhan telah mendengar tangisku Tuhan telah mendengar permohonanku Tuhan menerima doaku Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata Nyanyian ratapan daud yang dinyanyikan untuk Tuhan Karena us orang penyamin itu Ya Tuhan Allahku padamu aku berlindung Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa menerekam aku Dan menyerat aku dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allahku jika aku berbuat itu Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku Dan menginjak-ginjak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram Orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau Dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi tegukanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah Hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh kembali ia mengasah pedangnya Melentur busurnya dan membidik Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya menjadi menyala-nyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta Ia membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku tidak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi Untuk pemimpin biduan menurut lagu kitit Masmur Daud Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu Untuk membungkamkan musuh dan pendendam Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memahkutainya dengan kemuliaan dan hormat Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing, domba, lembu, sapi sekalian Juga binatang-binatang di padang Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus selautan Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah Selamat petang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Tema kita hari ini menarik jam alarm rohani Ada banyak macam jam alarm Beberapa berbunyi seperti bel Beberapa punya suara elektronik Seperti serangga yang terbang di luar rumah Ada alarm yang menyalakan radio pada waktu berbunyi Membangunkan kita dengan musik klasik yang lembut Lagu rock yang enerjik Atau berita utama dan ramalan cuaca Jika kita punya uang Kita dapat membeli jam alarm Yang memainkan CD atau kaset pilihan kita Lebih langka lagi mungkin hanya ada di film Adalah jam alarm yang mendorong kita Dari tempat tidur Memakaikan sandal Menuang jus jeruk Membuat roti panggang Dan menaruh surat kabah di depan Anda Namun untuk jutaan orang Hari belum dimulai Sebelum mereka mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Bagi beberapa orang jam alarm rohani Berbentuk waktu yang singkat untuk membaca Alkitab Bagi orang lain adalah turun dari tempat tidur Dan berlutut untuk berbicara dengan Tuhan melalui doa Itulah yang dikatakan Daud dalam kitab Masmur Pasal 5 ayat 4 Ketika ia berkata Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi Aku mengatur persembahan bagimu Dan aku menunggu-nunggu Bagi Daud Pagi tanpa berbicara kepada Tuhan Adalah seperti hari tanpa matahari Saudara yang dikasih Tuhan Kita tidak akan meninggalkan rumah Tanpa memakai deodoran Paling tidak teman kita berharap Kita tidak lupa Karena bau badan kita Kita tidak akan meninggalkan rumah Tanpa berpakaian Mengapa memulai hari tanpa doa Mari Doa pagi hari Berbicara kepada Tuhan Membuka hari baru Menjadi gaya hidup setiap kita Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Pagi ini kau mengingatkan kami Sebagaimana Daud Semestinya kami juga Memulai hari Membuka hari Datang kepadamu Berbicara kepadamu Menaikan syukur Dalam doa-doa kami Ampuni kami Tuhan Seringkali kami Mendukakan hatimu Kami mengabekan Doa pagi kami Kami bergegas Untuk memulai hari kami Dengan kegiatan dan tanggung jawab kami Namun kami melupakan Satu hal yang paling prinsip Dalam hidup kami Kami melupakan Untuk datang kepada Tuhan Mampukanlah kami Mulai hari ini Ketika Tuhan Memberikan pengajaran kepada kami Di malam hari ini Supaya kami Esok hari Boleh memulai hari Bersama dengan Tuhan Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Sepanjang hari ini Terima kasih untuk tanggung jawab pekerjaan Yang sudah boleh kami kerjakan Sebentar kami akan beristirahat Melepas segala letih lelah kami Kami percaya Tuhan Yang akan memberikan kami Kesegaran Kesehatan baru Dan sukacita Serta damai sejahtera Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam saudara Mari kita Memulai gaya hidup yang baru Setiap membuka mata Setiap memulai hari yang baru Kita berbicara kepada Tuhan Kita menaikkan syukur kita Dan kita mohon hikmatnya Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat malam saudara